Halo sahabat Toto, balik lagi nih bareng Deas disini. Kali ini Deas tuh mau ngasih tau produk yang cukup menarik banget dan pastinya kalian juga udah tau lah itu produk apa. Tapi sebelumnya, kita kan udah tau nih bahwa Innova Zenik tuh udah keluar dan udah dimana-mana tuh ada. Tapi, Reborn ini juga masih banyak di jalanan dan masih banyak peminatnya. Dan Deas juga mau ingetin bahwa Oto Project 2 sebenernya punya loh banyak aksesoris untuk Innova Reborn. Salah satunya mau kita bahas kali ini, udah cek aja langsung. Oke, ini yang mau kita bahas yaitu aksesoris untuk mobil Innova Reborn ini adalah Special Calpon Holder. Ada tulisannya disini, untuk Innova 2016. Tapi, mobil ini tuh keluaran tahun 2021. Jadi, mungkin gak banyak berubah dashboardnya. Jadi, kita masih bisa pake untuk aksesoris ini. Nah, kita bisa langsung aja kita review kecil-kecilan biar kita bisa lihat dalamnya kegimana. Ini boxnya udah keliatan ada gambar phone holdernya. Di samping juga ada tulisan. Ini juga ada beberapa bagian dari phone holdernya. Langsung aja kita buka biar gak lama lagi. Set, enak banget. Bukanya udah kayak buka ini ya, box handphone mahal gitu. Nah, ini udah terlihat nih. Phone holdernya, mari kita buka. Oke, ini dia. Phone holdernya udah bisa kita lihat disini. Kita taruh dulu karena masih ada beberapa aksesoris yang bagian-bagian aksesorisnya. Ada nih, steering bolt dan pastinya special bracket untuk Innova Reborn. Dan disini juga udah ada primer perekat biar makin kenceng dia nempelnya. Biar makin tahan lama. Itu aja. Langsung kita pasang. Gak lama-lama lagi. Langsung aja. Oke, proses pemasangannya tadi kita step pertama udah lapisin bagian permukaan ini dengan primer ini. Jadi kita langsung aja lepaskan perakat dari special bracketnya. Ini dilepaskan aja. Langsung kita pasang di antara kisi AC dan penunjuk jam disini ya. Nah, kita nih udah pas banget. Jadi gak bakal geser-geser atau bingung-bingung. Udah kelihatan banget. Ini pas gitu kan. Oke, step selanjutnya yaitu kita pasang phone holder ke special bracketnya. Nah, ini kita pasang ball steeringnya. Pasang ke phone holdernya. Dengan cara kita masukin dulu. Ball barrier ke steering ballnya. Masuk ini udah baru kita masukin ke phone holdernya, ballnya. Nah, butuh penekanan tadi agak lumayan keras tapi gak keras-keras banget. Disini kita kunci bolanya baru kita pasang. Klik. Nah, udah enak banget. Nah, tinggal kita nanti pasang handphone dan adjust. Nah, selanjutnya langsung aja kita pasang handphone biar kita tahu spesialnya phone holder ini dari Autoproject itu gimana sih? Nah, salah satu fitur yang spesial dari phone holder ini adalah graffiti lock. Pastinya kalau kita naruh handphone, dia bakal langsung menjepit atau merangkul handphone ini dengan kuat. Biar dia tuh gak jatuh-jatuh. Dan tenang aja untuk lapisan-lapisan yang bersentuhan dengan handphone ini tuh sudah ada karetnya. Jadi, gak bikin handphone kalian baret gitu. Dan juga pastinya phone holder dari Autoproject ini punya kemampuan 360 derajat. Bisa di-adjust kanan-kiri atas-bawah puter 360 derajat juga bisa. Jadi, santai banget tinggal di-adjust sesuai dengan cara berkendara kalian. Cara duduknya seperti apa. Tinggal di-adjust seperti ini. Udah enak tinggal di-mainin handphone-nya. Nah, juga kalau mau nge-charge nih, dari Autoproject juga udah menyiapkan bahwa disini tuh ada satu space buat masukin kabel untuk nge-charge. Jadi, gak terhalang ketika nge-charge di handphone. Tinggal colok langsung nyambung ke handphone tanpa pengganggu-pengganggu dan segala macam. Dan juga, ini kan dipasangnya di dashboard, di tepian dashboard, dekat kisi AC dan dekat tombol hazard. Pastinya ini gak mengganggu karena kisi AC-nya tidak ketempelan jadi masih bisa digunakan secara normal dan tidak terganggu sama sekali itu. Gak mengganggu kisi fungsi AC, juga gak mengganggu tombol hazard. Jadi, tinggal pencet-pencet sini masih aman. Gitu loh, sahabat-sahabat. Apalagi ini, kalau nge-charge-nya makin cepat dengan USB flash charging dari Autoproject. Jadi, enak banget tuh pastinya. Nah, oke. Sekarang kita mencoba simulasi mengendarai mobil ini. Nah, ini posisi berkendara saya seperti ini. Dan posisi phone-holdernya tuh enak banget disini. Jadi, gak menghalangi apapun yang ada di depan kita nih. Menghalangi pandangan? Enggak. Menghalangi fungsi-fungsi yang lain seperti kisi AC, tombol hazard, dan tombol-tombol yang lainnya di sekitarnya. Enggak banget. Dan enaknya, karena ini posisinya di sebelah kiri dan gak terlalu jauh. Ini tuh enak banget buat dioperasiin ya handphonenya. Jadi, enggak merugikan atau enggak menghalangi apapun lah. Udah enak banget. Misal kita buka maps nih. Langsung aja kita buka maps. Mau kemana? Enak gitu kan. Ke Autoproject Kiri Cengkareng. Nah, langsung direksi aja. Enak banget. Seperti ini. Jadi, gak perlu noleh-noleh terlalu jauh. Tinggal ngirik aja. Udah pastinya kelihatan handphonenya. Jadi, kalian yang mau sambil meeting online juga kayaknya bisa. Tapi, jangan main HP saat berkendara. Apalagi kalau meeting. Kalau lihat maps is oke. Tapi, kalau meeting kayaknya enggak ya. Jangan aja. Itu aja. Ini enak banget lah. Oke, cukup sekian untuk video aksesoris font holder ini untuk Innova Reborn. Kalau kalian lagi cari atau punya Innova Reborn dan pengen punya font holder kayak font holder Roto Project, langsung aja ke toko variasi terdekat di kota kalian yang kalian percaya dan pasti ini tuh barang Oto Project. Minta aja. Pak, mau font holder Oto Project untuk Innova Reborn? Pastinya langsung dikasih dan cek keaslian dari barang Oto Project. Nah, kalau kalian lagi mager, gak mau keluar rumah, kalian bisa aja cek di e-commerce. Ada di Tokopedia, Shopee, dan Wibli. Yaitu cari aja Oto Project font holder untuk Innova Reborn. Pastinya ada. Dan kalau kalian ada di Jakarta, atau Tangerang, dan sekitarnya, kalian bisa langsung kunjungin Oto Project Garage. Itu adalah experience store kita yang ada di Bintaro dan di Cengkareng. Alamatnya ada di sini ya. Terus juga jangan lupa follow social media kita dari Instagram dan TikTok. Cari aja Oto Project. Jangan lupa di follow. Dan like video ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng biar kalian tuh ternotify atau dikasih tahu oleh handphonenya kalau ada sesuatu yang baru di channel Oto Project. Cukup sekian Oto Project bikin mobil auto keren. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.